Pemerintah Australia mulai memperlakukan karantina wilayahnya pada Senin waktu setempat setelah jumlah kasus di negaranya sudah melebihi angka 1.600 kasus. Untuk mengetahui kabar selengkapnya kita akan segera terhubung bersama rekan kami Sinta Puspitasari di Melbourne, Australia. Selamat siang waktu Indonesia. Sinta. Selamat siang 4 waktu Jakarta dan selamat sore waktu Melbourne. Artinya kita menambahkan langsung dari Melbourne, Australia. Jumlah yang tadi Al-Fat katakan dalam waktu 2 hari mencapai peningkatan dan sampai hari ini jumlah seluruhnya adalah 2.136 kasus dengan meninggal dunia 8 orang dan dalam proses penyembuhan 98. Sementara yang mengalami kritis 11. Sejak diperlakukan shutdown pada hari Senin kemarin pukul 12 siang hingga hari ini memang tampaknya menunjukkan hal yang positif. Karena hari ini dari laporan diterima hanya 249 korban yang terjangkit virus. Sementara sebelum shutdown dilakukan mencapai 569 orang. Shutdown memang dilakukan oleh pemerintah pada hari Minggu, tepatnya pukul 4 sore. Duluarkan langsung atau diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. Mengapa dilakukan shutdown? Karena memang selain kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk mereka tidak ingin keluar ke rumah, ini adalah jalan yang terbaik. Tidaknya untuk menurunkan tingkat dari penyebaran virus corona. Dan sore ini tampaknya waktu shutdown akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Karena belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah Australia. Mengapa shutdown dilakukan juga memang menjadi salah satu hal yang terpenting? Mengingat memang dalam setiap harinya jumlah korban yang mengalami corona semakin meningkat. Perdana Menteri Scott Morrison memberikan uang kebijakan kepada seluruh citizen dan juga permanen resident. Memberikan uang sebesar 1.100 dolar Australia atau sebesar 11 juta rupiah kepada perkepala keluarga. Karena selama 2 minggu ke depan mereka tidak diperbolehkan keluar rumah dan tidak boleh bekerja. Ini diberikan sebagai rasa nyaman agar mereka yang tidak bekerja tidak hanya mencapai uang kebijakan dari pemerintah. Alphaz. Sinta mungkin bisa jelaskan mengenai mekanisme shutdown yang dilakukan di sana. Apakah memang benar-benar tidak boleh keluar rumah atau memang ada waktu-waktu tertentu yang diperbolehkan? Ya, shutdown memang diberlakukan atau diumumkan pada hari minggu pukul 4 sore bertanggal 24 Maret kemarin dan berlaku pada hari Senin pukul 12. Startdown ini hanya diperbolehkan kepada warga negara Australia dan juga kepada penduduk yang tinggal di sini diberikan waktu hanya 30 menit untuk bisa keluar rumah. Kalau pagi ke supermarket ada memang peraturan tertentu pada pukul 6 pagi sampai 8.30 ini dibuka hanya untuk manula yaitu pria atau wanita berusia 60 tahun ke atas. Diberikan rasa nyaman kepada mereka untuk belanja selama 2 jam setengah. Setelah itu dibuka untuk umum 8.30 sampai pukul 5 sore. Dituarkan oleh pemerintahan dari Australia adalah mekanisme yang membuat semua bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Misalkan seseorang yang belanja ke supermarket hanya diperbolehkan atau diizinkan membeli satu item saja. Beras hanya satu, telur hanya satu, atau alat pembersih rumah lainnya. Jika Anda atau pembeli menambil dua barang maka otomatis mesin itu akan berbunyi dan akan menolak. Ini dilakukan setidaknya untuk membuat seluruh masyarakat yang memerlukan bahan makanan semuanya tertutupi dengan rata. Al-Fat. Jauh ini dalam mekanisme chaton ini seluruh transportasi publik juga dihentikan. Mungkin apa? Dalam chaton ini artinya transportasi publik juga dihentikan. Transportasi hanya beroperasi beberapa jam saja. Untuk sekolah hampir di seluruh Victoria tidak buka. Sejak satu minggu lalu ditutup untuk sekolah, untuk gedung-gedung perkantoran, untuk mall, dan juga untuk tempat-tempat tulis wisata. Sejak diberlakukan JEN pada hari Jumat 22 Maret 2020 ditutup. Pihak Australia tidak akan menerima warga negara lain untuk masuk ke negaranya selama enam bulan ke depan. Dan inilah yang membuat seluruh gedung sekolah dan juga perpustakaan ataupun apapun itu ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Al-Fat. Kita terindah katakan pemerintah di sana memberikan subsidi 11 juta rupiah sekitar 1100 dolar Australia untuk kepala keluarga. Apakah ini ditujukan hanya untuk warga negara Australia atau juga warga negara asing yang berada di sana? Ini ditujukan untuk citizen dan juga permanent resident. Permanent resident adalah warga negara asing yang mereka memiliki kartu 300, yaitu permanent resident. Mereka akan mendapatkan 1100 dolar atau sekitar 11 juta rupiah untuk dua minggu. Jika memang touchdown dilakukan dua minggu, mereka akan mendapatkan 11 juta. Dan jika touchdown akan diperpanjang lagi dua minggu ke depan, maka akan dilipatkan datang jumlahnya Al-Fat. Saya melihat di gambar yang mungkin Anda kirimkan ini ada sejumlah rak-rak pertokohan yang habis diserbu oleh warga di sana. Mungkin apakah situasinya serupa dengan apa yang terjadi di negara-negara lain? Orang menyerbu begitu banyak bahan makanan di sana atau seperti apa pemerintah mengantisipasi hal ini? Ya, itu adalah berawal dari banyaknya orang yang membeli barang kebutuhan sehari-hari tanpa dilakukan pengumuman. Pengumuman, akhirnya pada satu hari setelah ban diperlakukan, dikeluarkanlah pengumuman bahwa hanya untuk Manula, Supermarket buka pukul 6 sampai pukul 8.30, dan untuk pembelian item hanya beberapa saja berlaku sampai hari ini. Karena itulah yang membuat saat ini kita yang membelanja keluarga mendapatkan seluruh barang seperti buah, seperti daging, seperti telur, semuanya terkejut kubi, sampai alat kebersihan rumah tangga. Baik, Sinta Puspita Sari mengabarkan langsung dari Melbourne, Australia.